Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang dakwah tasawuf dan tarekat, menebar cinta, merangkul umat, yang dibimbing langsung oleh seorang ulama sufi yang berasal dari Aceh Tanah Serambi Mekah. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Abuya Amran Wali Al-Halidi merupakan anak dari seorang ulama besar Aceh yaitu Syaihul Islam, Abuya Muda Wali Al-Halidi. Dari istri yang ketiga, lahirlah Abuya Amran Wali yang hari ini menjadi pimpinan dayah Darul Ihsan di Desa Paoh, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Abuya Amran Wali Al-Halidi lahir di Desa Paoh, Labuhan Haji, Aceh Selatan, pada tanggal 21 Agustus tahun 1947. Sejak kecil, Abuya belajar agama kepada ayahandanya di pondok pesantren Darussalam Labuhan Haji. Abuya Syaih Haji Amran Wali Al-Halidi merupakan mursyid tarikat Naksya Bandiyah. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan singkatan MPTT. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, dengan program andalannya yakni, Zikir Ratip Seribae. Berdiri selama hampir 20 tahun di Aceh dan kemudian berkembang hingga ke pelosok Nusantara dan Asia Tenggara. Majelis yang dibuat oleh Abuya ini telah mendapatkan pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham pada tahun 2016 silam. Dari waktu ke waktu, jamaah dan simpatisan majelis yang didirikan oleh ulama sufi asal Aceh ini terus bertambah dan tak lagi terhitung jumlahnya. Jika pada tahun 1998-2004, jamaah yang mengikuti pengajian Abuya hanya hitungan puluhan atau ratusan orang, kini murid-murid Abuya telah tersebar ke berbagai penjuru daerah dan Nusantara. Bila dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia di mana-mana, antusiasme masyarakat yang hadir memang sangat luar biasa. Ratip Seribae, yang digagas oleh Abuya juga begitu diminati oleh banyak kalangan dan secara pesat terus berkembang. Sebagaimana dijelaskan oleh Abuya dalam beberapa kesempatannya, Ratip Seribae adalah menyebut kalimat Tauhid dengan sebanyak-banyaknya, agar kita jangan lupa kepada yang maha kuasa selama-lamanya. Dalam kesempatan lain Abuya menjelaskan, Ratip Seribae dapat bermakna zikir yang banyak. Tata cara pelaksanaan Ratip Seribae telah disusun oleh Abuya dalam sebuah makalahnya yang berjudul Ratip Seribae. Jutaan umat mengikuti pengajian dan zikir beliau, baik dalam maupun luar negeri. Berdakwah siang dan malam tanpa henti, dan tanpa mengenal lelah, di dalam dan luar negeri. Kesufiannya diakui oleh ulama sufi dunia. Termasuk Sheikh Muhammad Fadil al-Jailani, beliau merupakan keturunan Sheikh Abdul Qadir Jailani. Dicaci dan dihina bahkan disesatkan oleh sebahagian orang yang tidak bertanggung jawab, namun Abuya dimuliakan oleh yang maha kuasa dan makhluknya. Para ulama sufi menyerukan kepada umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia agar kembali kepada ajaran kesufian dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran tasawuf yang senantiasa berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, jika diamalkan dengan sebenar-benarnya, maka akan melahirkan umat yang berakhlak mulia, penuh kedamaian dan kasih sayang. Dalam acara muzakarah ulama Tauhid Sufi Internasional ke-5, yang berlangsung di Aceh pada tanggal 13 sampai tanggal 16 Juli tahun 2018. Pesan perdamaian dan persatuan kepenjuru dunia dikumandangkan para ulama sufi dalam acara muzakarah tersebut. Para ulama sufi dari berbagai belahan dunia sengaja berkumpul di bumi serambi Mekah untuk sama-sama memperkuat tali silaturahmi, dan sekaligus berdiskusi mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Isu radikalisme, terorisme, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba hingga toleransi antarumat beragama menjadi perhatian para ulama sufi. Para ulama sufi yang hadir pada acara muzakarah ulama Tauhid Sufi ke-5 ini, antara lain, Abu Yashayy Haji Amran Wali Al-Halidi, sufi yang berasal dari Aceh. Syekh Ahmad Al-Hadi Atijani, yang berasal dari Tunisia. Syekh Dr. Mahmud Abu Al-Huda, yang berasal dari Suriah. Syekh Dr. Aziz Al-Hubaiti, Al-Idrisi, dari Maroko. Syekh Ibrahim Muhammad, dari Negeri Jiran Malaysia, Tuan Guru Muhammad Saleh, dari Jiran Malaysia. Syekh Dr. Muhammad Diaudin Kuswandi, dari Indonesia. Syekh Iaizain Jarnuzi, dari Bogor, Indonesia. Dr. Wan Abdul Kodir Wan Mustafa dari Thailand. Syekh Dr. Rohimuddin Nawawi, dari Indonesia. Baba Lai, yang berasal dari China, serta Profesor Dr. Farid Wajdi, dari Aceh. Abu Ya Amran Wali menyampaikan bahwa, keamananan atau ketentraman dalam bernegara akan diperoleh ketika rakyat ataupun penguasa sudah dapat membersihkan hawa nafsunya, sehingga mereka mampu untuk berakhlak mulia. Kemudian beliau melanjutkan, ketentraman lahir dan batin serta berakhlak mulia akan terwujud bila mana ajaran Tauhid Tasawuf dan kesufian diterapkan dengan istiqomah, tegas Abu Ya. Beliau juga menceritakan tentang kisah-kisah ulama Tasawuf yang berperan penting dalam mengembangkan ajaran-ajaran tarekat di Aceh, seperti kisah Syekh Abdurrauf As-Singkili dan Hamzah Fansuri. Beliau juga mengisahkan tentang Abu Yazid Al-Bustami, selaku sosok ulama Tasawuf yang disegani di zamannya. Inilah sekilas tentang, dakwah Tasawuf dan Tarekat, menebar cinta, merangkul umat, yang dibimbing langsung oleh seorang ulama Sufi yang berasal dari Aceh Tanah Serambi Mekah. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini jangan lupa, like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.